Hai, welcome back to my channel. Kali ini saya akan coba membuat video tutorial menggunakan aplikasi POMQM untuk Programming, Evaluating, and Review Technique. Programming, Evaluating, and Review Technique dikenal juga dengan singkatan PERD. Metode PERD adalah mengoptimalkan waktu untuk menyelesaikan proyek belum menekankan pada soal minimisasi biaya. Ada 3 waktu yang perlu diingat dalam PERD. Yang pertama adalah Optimistic Time. Yang kedua adalah Pesimistic Time. Dan yang ketiga adalah Most Likely Time. Optimistic Time memperkirakan waktu menyelesaikan proyek tidak ada kendala untuk menyelesaikannya. Sedangkan Pesimistic Time memperkirakan waktu pengerjaan proyek berdasarkan asumsi terdapat berbagai kendala untuk menyelesaikan proyek. Dan yang ketiga adalah Most Likely Time adalah waktu yang paling mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan video tutorial bagaimana menyelesaikan persoalan PERD menggunakan aplikasi POMQM. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe dan Jun Channel untuk mendukung konten YouTube Barfaedah. Baik, kita masuk ke tutorial PERD atau Program Evaluation and Review Technique menggunakan aplikasi POMQM. Di sini ada sebuah soal tentang PT Bandung Monorail merupakan sebuah perusahaan pemenang tender proyek pembuatan jalur monorail sepanjang 25 km yang merupakan program oleh kota Bandung Rituan Kamil. Dalam proses pembuatan jalur monorail tersebut PT Bandung Monorail membagi proses pengerjaan jalur tersebut kepada 13 tahap pengerjaan. Yang menjadi pertanyaan gambarkanlah diagram PERD-nya dan hitung total waktu proyek dan jalur lintasan kritis. Nah, ada pun skema pengerjaan proyek dalam minggu seperti ini. Ini ada tahapannya, ada 13 tahapan dan ini ada tahap pendahuluan dan di sini ada temp optimistik dan temp realistik kemudian ada temp pessimistik. Data ini semua nanti kita masukkan ke dalam tabel pada aplikasi POMQM. Jika sudah dibuka aplikasi POMQM pada modul 3, silakan ambil project management kemudian ambil yang triple temp estimate. Nah, ini dibuat titelnya Bandung Monorail. Nah, tadi aktivitinya sudah dijelaskan ada 13 aktivitas tahapannya. Ini dibuat 13. Kemudian klik OK. Nah, ini kita isikan sesuai dengan pada soal yang diberikan tadi. Most likely time diisi dengan time realistik Kemudian kita masukkan pessimistic time Pada kolom ini kita isi sesuai dengan tahap pendahulu pada soal sebelumnya di mana tahap pendahulu untuk A ini kosong kemudian untuk B ini A ini A ini B tahapan dahulunya kemudian pada aktiviti G itu didahului juga oleh tahapan F tahapan F kemudian ini pada aktiviti L didahului oleh tahapan J dan K setelah kita mengisi semua data pada tabel ini kemudian kita kita klik solve nah ini akan keluar data seperti ini ada 3 tabel pada solution yaitu project management per result dan kemudian ada activity time computation kemudian ada juga yang terakhir chartnya pada chart ini kita bisa mengetahui bahwa jalur lintasan kritis dari proyek PT Bandung Monorel adalah dari A ke B ke D ke G ke I ke L dan terakhir ke M nah itu jalur lintasannya dengan waktu pengerjaannya waktu pengerjaannya kita bisa lihat pada project management resultnya yaitu selama 82,5 hari jadi jalur lintasan kritis dari proyek Bandung PT Monorel yaitu dari A ke B ke D ke G ke I ke L dan ke M dengan waktu pengerjaan 82,5 hari baik itu saja tutorial menggunakan aplikasi POMQM untuk menyelesaikan persoalan PURD terima kasih telah menyaksikan video tutorialnya jika ada kesalahan saya mohon maaf dan jika kamu merasa video ini bermanfaat silahkan like subscribe dan share ke media sosial kamu terima kasih terima kasih telah menonton!